Bantuan dari Kang Deddy untuk bisa memberikan penjelasan kenapa sih Kang Deddy kok begitu Sampai mati-matian nih mau datang membawa mereka ke sini Sampai nangis beberapa kali saya lihat tadi juga saya di atas berdua gak ada orang Nangis beliau nih Saya sih nangis dalam hati saya Tapi beliau sampai ada di tenar mata Kalau saya sudah sering nangis menghadapi seperti ini Jadi ini saya coba dengar suaranya Kang Deddy Baik, terima kasih Pak Foto dan semua tim Peradi Yang telah menerima kami dengan penuh rasa kemanusiaan, rasa penghormatan Sini orang yang dalam setiap hari itu biasa berkeliling kampung Menemui, menyentuh, menyapa warga Dan dari setiap peristiwa yang ditemukan selalu ada cerita yang tidak pernah berhenti Saya mengamati Kasus ini agak lama Tapi saya sendiri masih ragu untuk merangka Karena ada pertimbangan Dan pertimbangan yang saya perhitungkan Karena ini menyangkut aspek hukum Pertama, yang saya temui adalah Ibu Titin Sebagai puasa hukum dari Terpidana Sudirman dan Sakatata Waktu bertemu Ibu Titin Ada vlognya Saya ajak ngobrol Sudirman Ibu dan bapaknya Waktu itu dia menyampaikan pada saya Bahwa Sudirman ada di rumah Terus saya bicara juga dengan Sakatata Dia menyampaikan tidak merasa Kemudian setelah menyampaikan tidak merasa Dia bercerita bahwa waktu itu Dia pada malam kejadian itu Dibonceng sama pamannya ya Sadikun Untuk pergi ke bengkel ngantar Temannya, motornya mogok Nah itu saya Catatan penting saya Saya simpan dulu Untuk tidak merangka Kemudian saya mencoba menemui Keluarga Pina Mendengarkan Dari apa yang saya dengarkan keluarga Pina Itu kan bercerita bahwa Adiknya mengalami kecelakaan Pina dan Egy Kemudian Dibutuskan oleh Polsek Itu adalah peristiwa kecelakaan tunggal Dan sudah diumurkan Setelah itu Ada yang kesurupan Namanya Linda Jarak antara rumah Pina ke Linda ini agak jauh Hampir perjalanan 20 menit Ketika mendengar kesurupan Itu berarti kan kakaknya Pina jalan Selama 20 menit untuk menuju Linda Saya ada pertanyaan sendiri disitu Apakah yang kesurupan nunggu dulu datang direkam gak ya Ya tapi kita anggap kesurupan itu ada Dan rekamannya diberikan ke Pak Rudiana Dan ada keanehan disitu Katanya motornya utuh HPnya utuh Dan dari situlah Terjadi peristiwa Dimana Pak Rudiana Bertemu dengan Aep Dan Dedek Aep Dedek inilah yang memberikan penjelasan Bahwa dia melihat Anak-anak yang suka nongkrong Di depan SMP 11 Melempar Mengejar dengan Empat motor berbocengan Dan dia melihat Ketika ada Di warung Membeli rokok Dan dia melihat Dari jarak 100 meter Jadi 100 meter Malam hari Bisa melihat Orang melempar Dan mengejar Dan hafal satu-satunya Sampai 8 orang Bahkan Kalau ayah menatakan PGI pun dia tahu Saya dari situ Ya Udah saya dengarkan Karena tugas saya waktu itu Hanya Mendengarkan Saya tidak boleh menyimpunkan Saya mendengarkan Kemudian Saya penasaran Saya pergi lagi ke Cirebon Saya tanya Warung itu dimana sih Ketika saya tanya Warung yang di depan Pencucian Mobil Ternyata warung nasi Bukan warung rokok Dan dia mengatakan Bukanya sampai jam 4 sore Saya geser terus Ke ujung Sampai ke Bertemulah Dengan warung Madura Dekat Lampu Merah Tapi jarak Tetap tempat warung itu sangat jauh Lebih dari 100 meter Pada saat itu Saya Didatangilah Perry Perry Ngomong pada saya Tidak percaya terhadap Ketangkai Saya disini Saya Tidak mungkin itu pak Itu bohong Nah dari situ Saya agak mulai Nah ini harus Siapa lagi Saya tanya nih Setelah itu Saya bertemu lagi Dengan Menemui lagi Sakatata Bertemu Sakatata Saya Sepertama yang ingin Saya Lihat Benar gak Sakatata Tidak melakukan Itu dulu Satu-satu Saya Saya pengen Beresin dulu Sakatata Maka saya Bertemu Tiba-tiba Dengan Sadikun Karena Sakatatanya Berada di rumah Ikuti Sadikun Menjelaskan Pada malam Minggu Itu Sakatata Mumpul Di sini Di rumah Ini Bersama Beberapa Temannya Kemudian Dia disitu Ngobrol Dan kemudian Motor Temannya Mogok Ketika Motor Temannya Mogok Maka Motornya Didorong Istilahnya Ada apa Di step Kemudian Di step itu Terus kemudian Melingkar Hampir Melewati Jembatan Flyover Di jembatan Flyover Itu Di flyover Itu Sadikun Gak berani Lewat Karena ada Polisi Dia tidak Pakai Elok Tidak Punya SIM Akhirnya Dia belok Ke kanan Dari ke kanan Itu Menyampel Ke bengkel Saya Tidak Percaya Maka Saya Ngajak Rekonstruksi Walaupun Saya Bukan Ahli Bidang Itu Ayo Kita Mulai Dari sini Dan Saya Tidak Memberitahu Siapapun Ayo Kita Rekonstruksi Rekonstruksi Itu Yang Motornya Mau Goknya Datang Kemudian Didorong Betul Dan Sampailah Ke bengkel Tiba-tiba Saya Ketempat Bengkel Saya Bertanya Langsung Yang punya Bengkel Dia Mengatakan Betul Pada Malam Itu Kesini Setelah Itu Siapa Lagi Yang Bawa Motornya Siapa Sekarang Lagi Kecelakaan Kakinya Patah Empat Saya Temuin Lagi Ketika Dia Dia Menjelaskan Malam Minggu Itu Betul Sakat Tatal Itu Kesini Bersama Saya Saya Kan Kalau Melihat Orang Borong Tiba-tiba Ditanya Sama Kan Tidak Borong Saya Siapa Yang Bisa Membuat Rencana Kan Pasti Ada Selit Belok Jalan Dan Kemudian Dia Saya Lurus Biar Polisi Ada Disitu Tapi Memang Tidak Lihat Mayat Korban Saya Lewat Sudah Artinya Dari Situ Tata Tidak Salah Nah Setelah Itu Maka Saya Ini Yang Kedua Yaitu Membuktikan Bahwa Terdakwa Yang Lain Salah Tidak Dalam Pandangan Objektif Saya Maka Saya Tiba-tiba Kan Ada Ini Belum Saya Vlog Tapi Hari Ini Orang Yang Datang Ke Saya Pak Saya Mau Ngomong Sekarang Kenapa Pak Pada Malam Itu Jam Sembilan Lebih Saya Mau Ke rumah Sakit Ibu Saya Dirawat Di rumah Sakit Saya Keluar Rumah Anak Anak Ada Di rumah Di warung Bunining Terus Mereka Ada di rumah Pak Saya Siap Bersaksi Di pengadilan Saya Siap Di BAP Saya Makin Pede Ini Ketemu Lagi Sama Yang Punya Warung Di depan Cucimobil Kemudian Dia Mengatakan Saya Yang Menjualan Nasi Bukanya Sampai Jampak Sore Tidak Mungkin Ayah Beri Rokok Di tempat Saya Nah Setelah Itu Lagi Kemudian Masih Banyak Bertemulah Saya Dengan Pramudji Pramudiya Pramudiya kan Tadi sudah Mengatakan Jelas Kemudian Saya Bertemu Dengan Semuanya Saya Mendengarkan Setelah Saya Mendengarkan Ya Akhirnya Saya Berkesimpulan Bahwa Tidak Mungkin Orang Melakukan Pembunuhan Pemerkosaan Pada Pada Waktu Yang Sama Dengan Posisi Yang Berbeda Tetapi Saya Menyampaikan Kalau Debat Kita Terus Terusan Di Medsos Kalau Debat Kita Terus Terusan Di TV Tidak Selesai Masalah Mereka Saya Khawatir Ketika Isu Ini Menurun Tidak Jadi Perhatian Publik Nasib Mereka Tidak Dari Yang Murus Apa Yang Dibutuhkan Dari Para Terpidana Ini Adalah Peka Dengan Adanya Ngopung Baru Maka Saya Sampaikan Sudahlah Sekarang Langkahnya Berikutnya Harus Bertemu Dengan Pengacara Avokat Toko Yang Secara Hati Nurani Itu Tergerak Berdasarkan Pertimbangan Rasa Dan Kemanusiaan Bahwa Ini Ada Ada Orang Orang Yang Hidupnya Susah Kerjanya Kuli Bangunan Sudah Ada Yang Meninggal Ibu Dan Bapaknya Bahkan Yang Satu Meninggal Ibunya Ketika Sudah Penjara Yang Harus Diselesaikan Secara Hukum Tidak Lagi Hanya Perdebatan Di media Sosial Dan Televisi Maka Saya Mencoba Untuk Bertemu Dengan Pak Oto Kasih Buat Karena Saya Tidak Bisa Beracara Saya Hanya Bisa Menyampaikan Di media Sosial Lewat Channel Yang Saya Beliki Untuk Itu Maka Inilah Kesempatan Bagi Keluarga Terbidana Untuk Mengetuk Hati Pemilik Kerasa Keadilan Mahkamah Agung Yang Nanti Menangani PK Semoga Terketuk Hatinya Dan Kita Tidak Akan Bisa Menyimpulkan Kebenaran Dari Seguruh Ini Kalau Tidak Turun Ini Kan Banyak Orang Yang Berkomentar Yang Tidak Turun Tidak Menyaksikan Dari Pintu Kepintu Dari Kampung Kepung Dari Gang Gegang Hanya Mendapat Informasi Dari Sajian Sehingga Pada Saat Ini Saya Menyerahkan Sepenuhnya Nasih Dari Kelima Terbidana Ini Kepada Pak Otto Asli Semoga Allah Memberikan Jalan Amin Amin Kebenaran Akan Menunggu Jalannya Amin Terima Kasih Terima Kasih Kang Deddy Teman-teman Semuanya Sebelum Saya Serahkan Kalau ada Teman-teman Nanti Yang Mau Comment Secara Kami Sampaikan Besok Ini Ada Empat Orang